Renungi hadith-hadith ini, kata Nabi SAW, orang mu'min yang paling rendah derajatnya di surga akan memiliki 10.000 pelayan, 10.000 pelayan, yang satu sama yang lain lebih tampan dari yang lainnya, sampai dia masuk ke istananya lalu dia lihat satu orang tampan sekali, bersih, seperti seorang raja. Maka dia mengatakan, orang ini mengatakan, siapa kamu ini? Apakah kamu malaikat dari malaikat-malaikat Allah? Dia mengatakan, bukan, saya salah satu dari pelayan-pelayanmu. Itu orang yang paling rendah derajatnya di surga, 10.000 pelayan. Kalau 10.000 teman-teman masjid ini saya tidak tahu, nampung 10.000 gak kira-kira. Kalaupun jemaah misalnya sampai 10.000 Masya Allah malam ini, maka seperti ini pelayan di surga. Pelayan, yang cuma ngangkatin gelasnya, bawa minumannya, itu orang yang paling rendah. Kata para ulama, Allahu alam yang paling kaya, yang paling berhasil di surga nanti. Yang sibuk tiap hari dengan amal. Hadith yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan teman-teman sekalian, tentang masalah surga dan neraka ini. Dalam hadith suhih, akan didatangkan orang yang paling menderita di dunia dari penghuni surga. Paling susah hidupnya, mungkin gak ada sendalnya, bajunya juga cuma itu aja yang dipakai ini. Tapi ahli ibadah, didatangkan orang yang paling menderita di dunia. Kata ulama tidak ada sendalnya, gak ada makanannya, tunggu dikasih sama orang. Susah hidupnya, mungkin banyak penyakitnya. Tapi ahli surga suka ibadah. Didatangkan hari kiamat, dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan. Satu celupan dikeluarkan. Ditanya, apa pernah kau lalui kesusahan hidup selama ini? Dia bilang, tidak pernah hai Tuhanku. Hilang dengan satu celupan. Dan didatangkan nanti di akhirat orang yang paling besar nikmatnya di dunia. Anggap dia raja, lahir di istana, meninggal pun di istana. Semua makanan ada, dayang-dayang ada, baju mewah ada, nama bak harum ada, semuanya ada. Gak ada yang kurang. Tapi ahli neraka. Kata Nabi Sosotan, didatangkan orang yang paling kaya di dunia.